Masak indomie goreng, bumbu duluan atau mie duluan? Katanya kalau bumbu duluan, psikopat Oke, ada opsi yang lain guys Karena keterbatasan ukuran panci Jadi, masak di dua panci terpisah Oke, keluarkan bumbunya dulu satu-satu Dan ingat untuk minyak bumbu kita pijit-pijit dulu biar ampasnya tidak tempel Pasti tuangkan tidak ada sisa Oke, untuk piring pertama Ini adalah minyak, kecap, dan cabai dulu beserta bumbunya Terus kemudian kita aduk Oke, yang kata orang dengan cara ini adalah cara psikopat Iya juga mungkin Karena apa? Karena kalau kita aduk, kalau kita perhatikan Bumbu, kecap, dan segala macam Bersatu dengan piringnya Lengket Oke, ini Nah, ini yang bumbu belakangan Oke, ini piring ketiga Ini yang cara Gue mau kenalin Jadi, minyak dulu Yes, minyak dulu ada deh, Bopak Minyak dulu, kemudian baru kecap Dan baru sambalnya Kenapa minyak dulu? Karena akhirnya kecapnya bisa ngapung Karena licin piringnya Terbalur dengan minyak Begitu juga dengan sambalnya Bumbunya Bumbunya nanti dulu Oke, kita balik ke Yang bumbu duluan Lihat tuh Nempel semua Nggak bergeming Diriskan Oke, wanginya udah berasa Nice Oke, coba yang bumbu duluan Kita aduk, 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 aduk Aduk berapa puluh kali Saya nggak ngitung Baru kemudian Bawang goreng Oke, setelah kita tutupkan bumbu ya Bawang gorengnya Nah, kita lihat nih Banyak Banyak banget Bumbu yang menempel di piring Jadi, sebenarnya kita ngebumbuin mie Atau ngebumbuin piring Oke, ini yang tadi ya Ini cara gue nih guys Minyak dulu Baru kecap Baru sambal Oke Kemudian Sambil kita aduk Baru kita kasih Bumbu Bumbuknya Dry Dry seasoningnya Aduk, aduk Lalu campur bumbu Emang agak ribet sih Tapi Lihat, lihat aja hasilnya deh Oke Bawang goreng As usual Terakhir Nah Kalau kita lihat Ini sangat minim Bumbu yang nempel di piring Jadi semua bumbu Nggak semua Bisa mungkin 85% atau 90% Nempel di mie Bukan di piring Nah Ini sekarang Mie duluan Baru kemudian Bumbunya Oke Minyak dulu Seperti biasa Dan kecapnya Enggak Oke Nah Langsung campur Bumbu serbuk Baru kita aduk Nah Saya Saya melihatnya aja Ini udah pesimis Ini bisa rata atau enggak Karena mie itu lengket Ya tau ya kan ya Oke Kalau kita aduk Apapun juga Agak-agak susah Pas dari minyak Yang udah kena duluan Nah sekarang Mungkin Mungkin di piring lebih clean Ketimbang piring tadi Pertama dan kedua Ketiga lebih clean Tapi apakah Bumbunya akan tercampur rata Di mie Oke Dari yang paling kiri dulu Guldung-guldung dulu Tercampur rata enggak Ini makanan Lebih rata men Ini kayak kurang berasa gitu Oke Oke guys Ini bukan rekayasa Sama sekali ya Didoy alias Didi Dia enggak tahu apa-apa Tiba-tiba Saya suruh makan aja Apa yang kamu pilih Apa yang kamu pilih Yang ini Oh yeah Ini Minyak dulu Terus baru mie Baru bumbu Piringnya juga Enggak begitu kotor Bandingin yang Piringnya kotor Minyaknya Bumbunya nempel Cleaner Ini lebih clean Tapi enggak rata Em? Ya dia makan yang itu Heeey Oke guys Seperti itu Jadi mungkin bisa kalian coba Kalau masak mie goreng Taruh minyak duluan Biar piringnya licin Baru masukin Kecap Dan kawan-kawan Masukin mie Dan baru Sisanya bumbu kering Oke Semoga berguna Bye-bye Tian 2 Terus ного 2 5